Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Bedaya, dan Salam Kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan kita semua dapat bertemu kembali pada siang hari ini, Sabtu pada tanggal 2 Oktober 2021 dalam keadaan sehat wa afiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan salam kepada Bapak-Ibu semua. Juga kepada Bapak Dekan FK Unjani, Bapak Dr. Sutrisno, Dr. SH Mars M. Hakes, narasumber webinar ini yaitu Bapak Profesor Subowo, Dr. MSC, PhD, Tim Inti, dan Tim IT yang senantiasa mendukung penuh acara webinar ini, Bapak-Ibu Kuru Besar, Dr. Dokter, Bapak-Ibu yang tergabung dalam komunitas diskusi imunologi. Terima kasih telah bergabung pada acara diskusi imunologi ini. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanannya kita dapat bertemu kembali untuk mengikuti kegiatan webinar imunologi ini. Melanjutkan seri webinar yang 7A yang sudah dijalankan minggu lalu, yaitu pada minggu ini kita akan mendengar kembali webinar seri 7B. Untuk itu, sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama mengawali acara ini dengan doa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan di dalam mengikuti dan memahami materi imunologi yang telah maupun yang akan disampaikan oleh Bapak Narasumber kita. Mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin. Semoga Allah mengembulkan segala permohonan kita. Selanjutnya, izinkan saya mewakili Panitia, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Unjani yang selalu mensupport penuh kegiatan online ini. Juga kepada LPPM Unjani yang menjadi pendukung kegiatan webinar diskusi imunologi kita ini sehingga dapat terselenggara dengan baik. Dan tentunya kepada narasumber utama kita yaitu Bapak Profesor Sobowo. Bapak kami, guru kami yang selalu bersemangat dan tak kenalalah untuk bisa membimbing kita semua agar mengerti dan memahami ilmu imunologi ini. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat membalas segala kebaikan Prof selain Tuhan dan Maha Esa. Doa kami, semoga Prof selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kini tiba saatnya saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Acara pertama adalah pembukaan dan doa yang telah kita laksanakan. Kedua adalah kata pengantar dari Pak Dekan FK Unjani. Yang ketiga adalah merupakan acara utama adalah webinar ke-7 B, diskusi monologi. Dan dengan tema diversitas antibody, struktur dan pembentukannya yang akan dibawakan oleh guru besar kita Prof. Sobowo, dokter MSC, PhD. Keempat adalah penutup. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kita akan beranjak pada acara kedua, yaitu pengantar dari Pak Dekan FK Unjani. Kepada Bapak Dr. Sutrisno, Dr. S. Hamars, M. Hakes, kami persilahkan dengan hormat. Silahkan Pak Dekan untuk memberikan kata sambutannya. Ijin Dr. Grace, Pak Dekan tidak bisa hadir hari ini karena ada acara mendadak di RSPAD. Oke, baik ya. Kita lanjutkan saja ya, Dr. Yudit ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita beranjak pada acara ketiga, yaitu tentunya telah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu acara webinar diskusi monologi dengan tema diversitas antibody, struktur dan pembentukannya. Tema ini merupakan kelanjutan dari tema seri 7A yang telah disampaikan minggu lalu. Materi akan dibawakan oleh Bapak Narasumber kita, yaitu Prof. Subowo, dokter MSC, PhD. dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Linlin Hai-Ni, M-Biomab. Dr. Linlin saat ini merupakan salah satu staff pengajar di Lab Histologi FK Unjani. Dan kepada Dr. Linlin, saya persilahkan untuk memandu acara pada siang hari ini. Silahkan, Dr. Linlin. Terima kasih banyak, Dr. Grace. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba kembali waktunya hari ini, Prof dan saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada acara webinar hari ini yang merupakan kelanjutan. Dari webinar kita minggu lalu, Dr. Prof, hari ini kita akan kembali membahas tentang materi yang sangat menarik, yang sering kita dengar, yaitu tentang antibody. Dr. Prof, hari ini kita akan membahas antibody, tentang diversitas antibody, bagaimana struktur dan pembentukannya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah setia mengikuti webinar-webinar imunologi yang kita selenggarakan. Dan terima kasih kepada narasumber kami, Prof Subowo, yang telah selalu dengan semangat memberikan ilmunya kepada kami dan kepada panitia dan IT yang selalu bersemangat mengadakan webinar hari ini. Untuk lancaran, untuk mempersingkat waktu, Prof, bangga Prof, dipersilahkan Prof untuk menyampaikan materi tentang diversitas antibody. Bentar, Prof. Saya yang share screen, Dr. Grace Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Belum nunggu Prof, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta atas kerjaannya. Dr. Prof. Hardy yang selalu hadir. Dulan sebenarnya semua mengetahui bahwa webinar ke-7 itu dari satu. Namun beberapa anggota masa kuratan. Tapi karena sudah terentana, maka dibagi dari dua yang sekarang 7B. sebetulnya tidak begitu banyak. Sehingga mungkin waktu masih berlebihan. Sehingga nanti ada kesempatan untuk diskusi. Pertama, mohon kalau ada diskusi. Pertama, diutamakan tentang diversitas antibody. Baru kemudian diskusi webinar antibody secara umum. yang pimpinan sebelumnya. Nah, kebetulan juga pada hari ini merupakan hari bahagia untuk dapat kita, dokter ini yang menayakan ulang tahun. Yang kebetulan juga bersamaan dengan Hari Batik Nasional yang saya katit itu mengikuti di TV sangat bagus karena sekarang sedang dunia. dengan adanya hari Batik itu saya juga teringat pada suatu saat beberapa tahun yang lalu dalam pertemuan di Bandung pertemuan peralmuni kami semua memakai batik dengan gambar-gambar komponen di Semi-Mini. Barangkali nanti juga kita akan membuat kalau ada yang ahli dan dicampur dengan patuhinnya juga akan baik. Itulah sedikit. Baiklah, akan saya mulai jadi disitu diversitas. Sebagian sudah dibahas pada webinar pertama. Ya, disini hanya apa sih yang disebut diversitas. Karena ini satu penekanan bahwa antibodi tidak begitu sederhana. Hanya tunggal saja. Selalu dalam tubuh kita ada antibodi. Saya selalu ulang-ulang itu jangan sampai salah faham. Bahwa adanya antibodi itu apabila terjadi paparan sebuah antibodi sehingga langsungkan respon human yang menghasilkan efektor. Kalau respon human moral barulah dihasilkan antibodi. Nah, disini sekarang kita coba agar kita semuanya memahami makna diversitas antibodi. Sebagian besar dari diversitas itu diversitas itu sudah dibahas pada itu. Nah, tapi disini difokuskan memahami teori terbentuknya diversitas. Mengapa terjadi diversitas? Dan menjelaskan keterkaitan spesifikitas antibodi dengan diversitas ibidop dalam alam semesta. Mengapa? Ada hubungan apa antara ibidop yang ada dalam alam semesta? Terutama yang non-self. Memahami hubungan ibidop yang berada dalam struktur antibodi yang menentukan spesifikasi antibodi. Jadi, kalau pada webinar pertama kita sudah menggunakan tentang ibidop yang ada itu yaitu tiga ibidop yang sekarang termasuk yang menentukan spesifikasi antibodi. Jadi, karena kita juga sedikit bahas tapi maaf ini mungkin karena ini menjelaskan organisi substansi kinetik supaya ada gambaran mengapa terjadi diversitas. karena kita akan lihat bahwa tubuh kita sangat efisien membuat spesifikasi yang berjutan bermilyartan hingga selalu sanggup tanpa merugikan DNA kita yang terbatas karena juga DNA kita berfungsi untuk membuat protein lain jadi sangat efisien. Silahkan akan saya mulai saja silahkan diversitas apa situasi kelas tadi jadi ini diversitas itu menyangkut isotip yaitu yang menentukan kelas kelas antibodi IgM IgG IgA IgE IgD Allotype itu juga sudah nanti kalau ada yang belum jelas apa fungsi Allotype itu nanti kita diskuskan dan Ideotype sekarang kita fokuskan spesifitas silahkan jadi apa yang dimaksudkan dengan spesifitas itu ini penting sekali apalagi ketika nanti pada webinar yang akan datang kita akan membahas tentang respons imun pada imunisasi dan vaksinasi yaitu pengertian tentang spesifitas itu sangat benar baik silahkan jadi disini antibody spesifitas can either be viewed as a measure of the goodness of between the antibody combining side kemarin sudah saya tunjukkan apa paratub itu and the corresponding antigenic element jadi itu hubungan lawannya itu paratub dan epitub itu itu seperti hubungan kunci dan anak kunci the ability of antibody to discriminate jadi bisa membedakan anti antigen apa setelah perkataan istilah antigen kurang tepat karena antigen setiap antigen bisa memiliki berbagai macam jenis epitope dan yang terikat oleh antibody itu epitope bukan antigen jadi epitope itu terdapat antigen namun epitope yang bebas tidak melekat pada antigen itu tidak bisa dikenal oleh infusit yang berikut spesial sesuatu antibody ditentukan oleh struktur bagian FAB mudah-mudahan masih ingat mana ini FAB karena antibody strukturnya ada FAB dan SC FAB itulah yang menentukan dalam molekul antibody yang hanya dapat mengikat epitope dari sebuah antigen secara erat kayaknya hubungan antara kunci dan anak kunci disini tidak master key tidak ada harus khusus silahkan mulangi jadi di situ antigen berbagai yang mempunyai epitope macam-macam dengan gambar yang segi empat bulat piramid dan sebagainya supaya tergambar sebenarnya bukan itu karena itu bulgul kimia ya itulah FAB-nya di situ yang gambar kuning nah itu digambarkan antigen yang gambar kuning saja yang mempunyai epitope yang cocok dengan antibody di bawahnya itu dan saya ingatkan juga struktur antibody itu setahunnya bukan begitu karena sebut apa itu immunoglobulin sebetulnya melipat-lipat glubuler jadi ini karena untuk informasi ilmiahnya harus dengan gambar ini ya berikut jadi mengulangi lagi jadi ini beberapa matematik terutama contoh dari patuhin ya measles ya itu flu chickenpox nyupat-lipat yang mana ini ini untuk menjelaskan bagaimana sih antibody spesifitas antibody digambarkan dengan gambar yang leguan dan menjorok harus pas hubungan antara kunci dan anak kunci anak kuncinya itu dimiliki antibody ya ya berikut tadi sudah saya sampaikan bahwa epitope itu bagian dari antifin ya antifin epitope bagi antifin gambar bawah sebelah kiri dan kanan itu ada antifin semua dua-duanya tetapi yang sebelah kiri mempunyai epitope yang macam-macam lebih-lebih banyak sekali sedangkan yang kanan hanya satu ini hanya informatif saya belum pernah mengetahui apa bertemu dengan antifin yang punya hanya satu epitope yang lebih nah apa hasilnya kalau ada responsif yang faktor yang bagaimana yang dibentuk yang biasanya karena mempunyai banyak yaitu epitope antifinnya menghasilkan antibody yang disebut poliklonal antibody mengapa disebut poliklonal antibody karena dihasilkan oleh klon-klon leucid B yang mempunyai reseptor khusus yang membawa anak kuncinya tadi jadi bukan sel-sel itu mempunyai reseptor yang tetap bisa menangkap semua epitope tidak maka disebut klon klon itu hanya mempunyai anak kunci yang berfungsi sebagai reseptor sebagai reseptor maka dia menghasilkan karena disitu poliklonal antibus apa hubungannya kalau kita berpapar oleh patuhin semua patuhin mempunyai berbagai macam antikin berbagai macam dan tiap antikin mempunyai berbagai epitope yang berbeda jadi bayangkan berapa banyak antibody yang bisa antikin yang sudah banyak karena di struktur protein protein banyak dan tiap antikin mempunyai beberapa epitope jadi makan jadi kalau kita mengukur antibody sesudah kita berpapar sebetulnya itu poliklonal antibody itu tersebut cheap to produce bisa dibuat oleh tubuh kita sangat mudah max population of antibodies may bind of different areas of the target molecule to run of small things in protein structure selangga berkanan monoclonal antibody expensive turbo juice jadi itu hanya dibuat di laboratorium saya pernah mencoba memang lama bikinnya karena kita harus memilih berbagai macam clone yang cocok yang kita kehendaki jadi itu single antibody species will only bind single specific site may recognize a particular protein molecule sebagai tambahan juga bahwa limpset B yang punya reseptor dan setungguhnya reseptor yang dimiliki antibody yang spesifik itu strukturnya akan sama dengan antibody yang dihasilkan ya itu nah ini gambarnya gambarkan tadi apakah poliklonal atau monoclonal ini komik itu gambar komik jadi gambar manusia itu antigennya itu ada epitope yang gambar loreng loreng gambar soklat ada merah untuk apa itu maksud gambar ini untuk menjelaskan apabila satu apabila kita ingin mengenal epitope apa yang terdapat antigen maka kita harus mempunyai antipode yang spesifik pada salah satu epitope itu contoh kita sering mengatakan bahwa infisit ada yang punya marker disebut CD4 CD4 bagaimana kita tahu nah itu diidentifikasi dengan monoclonal antibody anti CD4 jadi itu itu di laboratorium sel itu baru itu jadi reaksi antara antibody dengan epitope dari antigen jadi itu maka orang membuat berbagai monoclonal antibody yang katanya tadi expensive jadi itu itu hubungannya antara epitope dan antigen berikut ini juga ini gambar sebuah bakteri gambar sebuah bakteri yang mempunyai antigen pada permukaan sel yang gambarnya Sokrat atau yang di dalam sitoplasma bisa saja nah itu beberapa antigen dan setiap antigen mempunyai struktur yang disebut epitope contoh-contoh ini hanya setiap antigen mempunyai tiga epitope ada yang gambar kubus bah atau bulat nah itulah yang akan reaksi dengan antibody yang spesifik itu artinya spesifik jadi itu semoga semuanya itu difahami betul ya dari itu ya berikut ya ini sudah untuk meningkatkan pemahaman sering kita juga melihat gambar ini karena ini zaman pandemi yaitu bagaimana sebetulnya seseorang yang telah terpapar oleh SARS 2 akan periksa antibody nah disitu lihat kita melihat kurva ini pertama yang gambar merah pertama yaitu adalah antigen dari covidnya tapi itu pun puli epitope gabungan semua protein yang ada sehingga menimbulkan berbagai macam kurva yang lain dengan warna-warni itu ya warna-warni itu disitu ada yang IGG IGM dan sebagainya nah supaya dipahami itu kan berbeda dalam kelasnya ya isotip ya itu berbeda tetapi spesitasnya sama dengan spesitasnya sama ya berikut nah bagaimana sebenarnya pembentukan spesitas itu berbagai teori diajukan pertama germline yaitu sudah ada mana diturunkan dari orang tua kita tapi juga bisa ditambah dengan somatic diversification jadi adanya sudah lahir itu ada dan ketika rekombinasi berbagai gene recombination nanti akan jelas pada keterangan berikut nah ini perkembangan teori teori sintesis antipodi dimulai oleh Paul Ehrlich seorang akli yang terkenal sekali pada abad 19 kemudian diikuti apa yang disebut teori selectif tapi ada teori lain yang menandingi instructive tanya terakhir yang sampai sekarang laku nanti terakhir itulah maka perlu nanti saya berikan keterangannya genes itu genes nya gambar-gambar DNA nya mini genes mini genes nanti pada akhirnya jadi ada 4 yang ada berikut apa yang diadakan jadi abad 19 ya the sighting teori by Paul Ehrlich to explain the immune response in living cells in living cells Ehrlich theorized from very early in his career that chemical structure could be used to explain why the immune response occurred in reaction to infection karena dia pembakatan secara kimiawi berikut Ehrlich ini sekarang tadi Ehrlich itu teori instructive teori selective dan managing saya sebagai pembuka saja apa sih bedanya teori instructive dan teori selective itu saya gambarkan apa yang sebut teori instructive baik tingkat protein yang ingin memulai tingkat DLA jika kita ingin membuat baju kita harus pas betul jadi itu gambaran antibody harus pas dengan epitope seperti anak kunci dan kunci nah kita supaya pas sekali baiknya bahwa bahannya sendiri bahwa kepencait kita instruksikan jadi antihin menginstruksikan pada sel buatlah antibody yang cocok instructive bagaimana teori selective itu seperti kita pergi ke mall dari ukuran-ukuran mulai dari small medium large extra X sampai tiga itu jadi selective kita memilih yang mana nanti akan tentu saja ada yang gugur nanti karena itu awal pengembangan bagaimana mekanisme spesitas itu terjadi dan ini karena paling bawah tahun tahun 87 oleh Susumu Donogawa itulah yang sampai sekarang beraku ada mini jeans hubungan dengan jeans berikut kita kembali early side chain teori of antibody production nah nah jadi teori yang dimulai dengan antitoxin teori antitoxin production kita bisa membuat antibody antitoxin 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 production as a spring as a special case cellular jadi disini bahwa sel itu perlu nutrisi maka sel-sel itu supaya bisa memanfaatkan nutrisinya maka di permukaan sel ada banyak macam-macam yang sebetulnya pada pengertian sekarang itu suatu side chain jadi itulah karena makanan sel banyak sekali jadi macam-macam tetap ada spesuitas dipilih yang mana namun dengan adanya toksin masuk maka reseptor tadi di blok hingga nutrisinya terganggu ya itu dalam kecilannya early ya maka itu akan berbaiki diri dengan melepaskan reseptornya di blok tadi dilepaskan dan dibuat lagi dan sekarang dilepaskan dari sel ya new side chains are read into the serum and created antibodies specific to the toxic itu teorinya beliau ya tentu saja waktu itu belum disebut waktu itu the vocabulary and the diagrams are eli's own invention jadi itu semua oleh eri istilahnya orang jerman his conception of the anti-j reaction is of a form specific irreversible chemical binding tetap karena dia mendekatannya chemical binding tidak salah memang sekarang memang betul bahwa hubungan anti-pudu dengan ribu-du berupakan chemical binding he uses the metaphor of a log anti nah seperti tadi saya katakan another image guess drawings bisa senar faster jadi dia gambar jadi lukuan cocok dengan tonjolan yang ada tadi pas gitu on the influence of elisi diagram and fokoburil si komusian dari referensinya berikut ini gambarnya jadi dari atas sendiri itu ya permukaannya saya macam-macam reseptor tadi kemudian ada apa itu namanya antikin yang setelahnya waktu itu adalah toksin tadi terikat saya berikan kamer panah terikat di blok lalu untuk memperbaiki itu bukan dilepaskan tapi dia membuat reseptor baru yang dilepaskan dengan serum yaitu produksi produksi antibodi itu teorinya edelis ya dari itu ya berikut nah kita sampai pada teori seleksi ini tadi sudah antigen yang terbapar memilih dari kumpulan klon lefosid untuk menghasilkan antibodi yang mempunyai spritas yang cocok dengan antigen karena sel itu mempunyai reseptor maka dipilih nanti oleh mana yang mempunyai reseptor yang cocok yang antigenya maka di situ saya tulis analogi memilih baju dari toko kumpulan saya yang memiliki berbagai macam ukuran klonnya yang cocok dengan tubuh cukup interseksi antigen merangsang menginstruksian untuk tubuh yang cocok dengan antigen tersebut bagaimana bisanya cocok ya sudah punya bahan baju jadi bukan dibawa sistem imun hanya punya satu jenis impulsit yang mampu sintesis berbagai antibioti yang dibutuhkan antigen jadi itu jadi orang bawa bahan baju ke penjahit pakaian menyuruh membuat baju yang cocok ukurannya dengan badannya nama berikutnya supaya lebih jelas silahkan nah ini ada dua gambar di atas yaitu teori instruktif dan di bawah teori selektif dimulai dari DNA karena antibody itu adalah antibody protein maka tentunya membuatnya melalui DNA kan jadi yang instruktif tadi dibuatlah satu macam protein saja protein dasar belum terlipat-lipat baru jika ada dihin maka dibuatlah supaya cocok itu ya jadi instruksikan itu sedangkan gambar bawah ya yaitu teori selektif gina dari DNA itu spesifik dipicu banyak sekali dipicu satu protein yang cocok yang dipilih oleh antifin yang dipilih adalah selnya karena tiap sel beda ya berikut jadi itu bedanya teori akhirnya juga bahwa teori instruksi itu gugur karena teori seleksi itu searah dengan apa yang dimukakan oleh Burnett dari Australia PIIA the clonal selection theory of Burnett Talmadge and Lederberg tahun 1957 sampai 2009 the clonal selection theory of antibody formation first advanced in somewhat fake and general terms by Talmadge dan was then fleshed out in much more specific terms the conceptual thoughts have now clearly passed from the chemist to the biologist sekarang konsepnya adalah dari kimiawi gara purely the clonal selection theory proposes that anti lex leukocytes for optimization from population of cells jadi populasinya kan gede jutaan miliarder klonnya itu jadi pilih satu ya from population of cells yang sudah mempunyai kemampuan tersedih berbeda pre-committed to produce specific anti itu dengan sabtona tadi implicit in this monospesif jadi tiap sel itu monospesif tidak bisa membuat antibodi yang berikut ini gambarnya gambar di atas itu dibuat akron itu hanya beberapa buah yang saya beri panah hijau itulah yang terpilih oleh artis sehingga akhirnya dikembangkan setelah itu berkembang yang satu yang terpilih banyak dan ialah yang akan menghasilkan antibodi itulah teori seleksi yang sampai sekarang itu masih berlaku berikut bagaimana terjadi klon-klon tadi ini ada dua yang semuanya dipoleh dari sel atau sistem sel melalui room line dan somatic mutation dan klon-klon itu sudah ada dibuat klon-klon tapi juga ada somatic mutation yang dari teori dari satu stem cell itu bisa mutasi menjadi klon-klon atau klon-klon yang banyak itu tadinya dua teori tapi seterusnya akhirnya berlaku dua dunia jadi dengan keterangan bahwa somatic mutation itu menambah gemelai jumlah klon-klon jadi itu yang pertama dari pertama D jadi satu sampai sekian banyak tapi kalau D cuma satu kemudian satunya jadi N itu mula-mula tapi sekarang digabungkan ya berikut ini ya gambar dari tulis sama yaitu bedanya dari kiri dan kanan gemelain dan somatik mungkin berikut sekarang kita lanjutkan bagaimana proses pembuatan antibody pembuatannya sintesis maka sintesis antibody di dalam dogma sintesis antibody selalu dikatakan bahwa for one protein for one protein itu dogma sampai sekarang tapi tapi ternyata bahwa sudah kita bahas tentang struktur antibody antibody itu gabungan berbagai buli buli peptide ya buli peptide tidak ada review hero constant ada rantai L writing and itu maka sebetulnya terdapat setiap sintesis review dibutuhkan gena tersendiri jadi bukan sudah tidak seperti yang normalnya 1G nah inilah tampak lebih rumit berikut untuk mengingat kembali bagaimana sih seturnya sintesis berutum ya jadi DNA pengguna ditranskripsi menjadi RNA kemudian lagi mRNA kemudian splicing ada yang tidak perlu dipotong-potong tidak perlu itu dalam inti terjadinya baru keluar dalam sitoplasma dan itu karena sebagai kode sebenarnya RNA atau DNA sebagai kode harus diterjemahkan translation yaitu di ribosome translation terjadilah buli peptide tadi protein dan protein oliprat itu baru berarti nah itulah bikin rumit ya berikut ini gambarannya bahwa itu dilihat kita bawa isotip bagi rantai berat itu itu kan IGG IGM IGI dan 5 itu tetapi untuk lightchain yang kita sebut bukan class tapi type ya itu itu ada ramda dan k tadi binar pertama sudah saya kemukakan ada key lightchain ada dua yang merah-merah gambar merah itu untuk yang biru itu untuk konstan ya baik lightchain moon heavychain itu dari sini aja sudah pertama ini aja sudah rumit apa itu jadi kita bisa bayangkan bahwa dalam suatu kronosom-kronosom itu dibuat konstan konstan region ya betul-betul disambung dengan variable region karena itu ada untuk ada key kan ada karena karena itu yang menentukan kelasnya ada M tapi ini tidak dibuat dan bawah ini si mu itu untuk IGM itu saja inilah nanti yang gambar kuning-kuning ini yang ditemukan oleh Tonegawa yang minijin tadi ini minijin yang kuning-kuning itu disebut itu banyak sekali jumlahnya 27 nah maka saya ulianya sekarang sebab nanti kau usah lihat jinsinya jadi Tonegawa itu karena kalau misalnya minijin 1 2 3 4 kalau dia rekomendasi 1 dengan 2 akan berbeda hasilnya apabila 1 dengan 3 rekomendasi itu itu bergabung maka makin banyak variasinya makin banyak itu yang ditemukan oleh Tonegawa nanti kita kembali lagi nah ini nah sekarang kita lihat kembali kebetulnya dipermasalahkan bagaimana membuat spesifitas membuat spesifitas kembali pada mengingat struktur dari spesifitas itu disebabkan kudianya 2 rantai yang membuat FAB ini struktur harus memang harus ingat itu FAB misalnya ini contoh spesifitas antibody itu terdapat 10 pangkat 10 cukup 0 nya 10 cukup banyak sebetulnya kalau menurut teori one gene for one protein ya dibutuhkan 10 pangkat 10 gene nya itu tapi karena ini 2 light gene dan vivid gene FAB kan light gene kalau untuk bisa membuat 10 pangkat 10 kan cukup masing-masing legend dan revision itu tidak usah 10 pangkat 10 ini matematik 10 pangkat 5 kalau kombinasinya ini matematiknya jadi dari 10 pangkat 5 itu bisa diperoleh pangkat 10 sehingga yang sebelumnya dibutuhkan gene sebanyak 2 kali 10 pangkat 10 tapi sekarang 2 kali 10 kali 10 pangkat 5 kelihatannya tidak apa itu namanya tidak benar-benar banyak sebenarnya coba saja bahwa 10 pangkat 10 0 nya itu 10 menjadi jumlahnya 10 pangkat 5 itu gampang dibawah 1 juta itu saja sangat efesien itu teorinya prinsipnya karena VL dan VH light chain membuat FAB itu dua-duanya jadi bukan satu-satu spesitasnya spesitas satu ground satu spesitas dua ground dua kan gitu 10 pangkat 10 tapi nyataan tidak masing-masing karena dibentuk oleh dua polipeptid maka bisa gitu nah namun demikian itu pun kalau begitu masih banyak dibutuhkan gene DNA yang menurut gene itu tugasnya tugasnya bukan membuat protein antihun saja masih ribuan ribuan enzyme jadi kan harus diberikan kesempatan untuk bisa membuat protein-brutin lain dalam tubuh kita atau oleh sel kita berikut prof apakah mau istirahat dulu prof ini kesempatan untuk bertanya prof saya stop share dulu prof ya baik apakah prof mau istirahat dulu prof atau sebentar ya betul silakan ya mangga dokter ji untuk sementara boleh diputarkan kembali videonya dokter ji mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih mangga dokter-dokter yang akan bertanya boleh dok ditulis di kolom chat dok mangga setelah prof beristirahat kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya dok terima kasih 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 T terima kasih 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 cytosis of the pathogen. B-cells then cut the pathogen into pieces, and display them on MHC2 molecules on their surface. Thus B-cells now become antigen-presenting cells, but are not yet activated. In most cases, activation of antigen-primed B-cells does not happen until they are stimulated by antigen-specific T helper cells. Nearby, in the T-cell zone, T helper cells are activated by dendritic cells carrying antigens of the same pathogen, and become effector T helper cells. Some of these effector cells leave lymph nodes for the site of infection, while other, namely the follicular helper cells, migrate to T-cell B-cell borders, and bind to the antigens presented by B-cells. This interaction triggers T cells to produce helper factors, which activate B-cells. Activated B-cells undergo first rounds of proliferation and differentiation, giving rise to the first batch of plasma cells producing antibodies, mainly of IgM class, and a group of cells that are committed to become memory B-cells. The latter undergo antibody class switching, and form a so-called germinal center, where they go through cycles of multiplication and hypermutation in the immunoglobulin gene. This process produces slightly different variations of the same antibody, which are then subject to a binding test to the same antigen. Those that no longer bind are discarded, while the remaining compete for binding to antigen-specific T helper cells. B-cells with the highest affinity to the antigen win the interaction with T-helpers and exit the germinal center. They can either become long-lived memory B-cells or differentiate to antibody-producing plasma cells. This second batch of plasma cells produces better antibodies and lives longer than the first batch. They also make antibodies of different classes, which neutralize the pathogen in many different ways. Upon re-exposure to the same pathogen, memory B-cells mount a much faster immune response. Plasma cells form within hours, producing huge amounts of the best possible antibody within days, destroying the pathogen so quickly that no signs of illness are noticeable. Is for example. Silahkan dokter Linden. Prof, mohon maaf, Prof. Prof. Prof, profnya sedang ada gangguan mungkin dok. Masih connecting to audio Mangga Pro Sudah ada dokter Mangga Pro Ini ada Yang bertanya Pro Silahkan Ini Pro Pertanyaan dari Dokter Dini Pro Dokter Dini Bertanya tentang Tentang Apakah Jam lain Bisa ada setelah dewasa Tentang jam lain Ada kasus Pria usia 55 tahun Keluhan muntah Sakit kepala dilakukan MRI Ada tumor maligna Di daerah parit Temporal kanan Dilakukan Operasi dan dibiopsi Hasilnya Diffuse large B-cell lymphoma High grade Tipe germinal cell B-cell like Apakah ini sama dengan gem lain pada teori selektif Mohon penjelasannya Pro Baik terima kasih Diffuse large Istilah gem lain itu terdapat pada Diffuse 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 dan Daringan Liffuse sekunder Dari itu saja Yang merupakan kumpulan Dari Liffuse Dari itu saja Nah itu tergantung Dari Yang mengalami Cancer itu tergantung Pasti akan mengganggu Semuanya Sistem imunnya terganggu Apakah Liffuse Sudah jelas yang pernah Liffuse B atau Liffuse Oke Mangga dokter Dini Untuk memperjelas Boleh bertanya Kepada dokter Mangga dok Ijin ya Pro Mangga dok Tanya ini karena masih bingung Jadi Ini kasus ada di RSPA D Sepertinya Jadi Dengan keluhan awal itu Kan muntah dan Sakit kepala hebat Lalu dilakukan MRI Dan hasilnya adalah Memang Diffuse large B-cell Kayaknya Lymphoma Dengan CD20 Positif Dan tipe Jadi germinal Center B-cell-like Apakah Yang Cell-like Yang disini Ini mirip Dengan yang Germs line Yang tadi Teori selektif Menurut Pro Tadi ada Teori kan dari Early Ya Itu termasuk Germs Karena sudah dewasa Dan usianya Sudah 55 tahun Jadi memang Sudah Lebih Besar dari awal Dan Kemudian Apakah memang Seseorang Bisa manifest Seperti ini Kalau Dalam kehidupan Seseorang Bisa terjadi Nah ini Yang mana Yang Pernah Cancer itu Ya Pernah Cancer kan Tidak tahu Kita Tapi Di biopsi Hasilnya Cell Germinal Center B-cell-like Jadi CD20 Itu maksudnya Apa ya Prof ya CD20 Positif Dari hasil biopsi Itu CD20 Positif Ya Itu kan Markernya Saja Marker CD-CD Itu marker Kalau tidak salah Memang Nah Tentu saja Kalau Pernah saya Webinarkan Yaitu Munculnya NK Cell Untuk Mempunyai Target Cell Cancer Biasanya Kehilangan MHC Itu Hingga Bisa Dilumpuhkan Oleh NKC Jadi Itu Jika Akan Mengalami Perubahan Tidak Mempunyai MHC Itu Itu Yang Saya ketahui Itu Nature Human Cell Itu Ya Prof ya Human Cell Dari HLA HLA Kalau Umpamanya Transplantasi Umpamanya Ginjal Juga Dilihat HLA Identik Atau Tidak Terima kasih Prof Terima kasih Dokter Dini Atas Pertanyaannya Dok Dilanjutkan Kembali Prof Untuk Materinya Prof Karena Belum ada Lagi Pertanyaan Bangga Dokter Untuk Yang Akan Bertanya Boleh Di kolom Chat Dok Nanti Akan Dibahas Setelah Kita Penjelasan Dari Prof Di Akhiri Kita Akan Kembali Ke Pembahasan Prof Saya Ijin Share Screen Mangga Pro Dipersilahkan Pro Yang Selainnya Dibesarkan Mangga Pro Terima kasih Nah Tadi sudah Saya Sebutkan Terakhir Susumu Tonegawa Yang Mengusulkan Bahwa Jin Itu Masih Di Pecah Petah Lebih Kecil Lagi Jadi Ada Disebut Mini Jin Sebelum Kita Sampai Kesitu Saya Akan Mengumumkan Sejarah Dari Tonegawa Orangnya Pinter Sekali Hingga Ia Mendapatkan Nobel Prize Kita Lihat Dan Ia Memahami Banyak Sekali Ilmu Ilmu Dasar Itu Nanti Akan Saya Sampaikan Secara Yang Berikut Ini Shusumu Tonegawa Was Born In Nagoya Japan On September 6 19 19 19 19 20 Beda 7 Tahun Dengan Saya Jadi Umurnya 22 Ya After Earning His BS In Chemistry Semua Saya Berkasih Bahasa Biru Dan Mulai Dia Chemistry Dari Kyoto University Itu Baru Tingkat Sardana Dibikin Graduate Study Diteruskan Dengan Mulukur Biology Kemestri Mulukur Biology Itu Masih Masih Dekat Dekat Under Itaru Watanabe Institute For Virus At Kyoto University Nah We Sent Tumos Baru Dua Tahun Saja Kumpul Dengan Watanabe Tadi Tentu Dibawah Bimbingan Dia Itu Liatan Kepandian Dia Bata Sisi Watanabe Encouraged Him To Apply For Graduate Study Beruskan Tadi Ke United States Negeri Ata Sekali Sudah In August Of 63 Donegawa Left Kyoto For The University Of California San Diego Where It Started Fagus Fagus Itu Virus Virus Under Masaki Higayashi In The Department Of Biology He Earn His PhD Sudah Disitu Dapat PhD In 1968 Lima Tahun Bisinya And Remain In Hayashi Laboratory As Post Doctoral Teruskan Disitu Post Doctoral Value For One Year Belum Itu Maka Belum Diteruskan Di Renato Dubecus Laboratory Masih Di Amerika And Sol Institute For Biological Studies Di Lagi In Loyola Berikut On Double Advice Atas Asiat Delbego Yang Kepala Rambu Degawa UUS Visa For Soon To Expire Visanya Sudah Hampir Habis Supaya Dia Melamar To Work At The Basel Institute For Immology In Switzerland Karena Sudah Habis Visanya Jadi Diusir Jadi Makanya Pindah Ke Switzerland Also Kemudian Tonegawa Had No Experience In Immology Jadi Belum Tahu Tentang Immology Itu Dia Kerja Sekarang Di Laboratorium Immology Di Bawah Gerne Nils Denel Barangkali Masih ingat Nils Denel Itu Saya Singgung Pada Wimel Yang Kemarin Tentang Idiotip Idiotip Jadi Dia Menemukan Suatu Dijaring Dari Idiotip Itu Sehingga Bisa Mengatur Jalanya Responsi Wimel Jadi Bisa Dihintikan Antibody Kalau kebanyakan Itu Tidak Tepat Akan Dihintikan Responsi Wimel Itu Jerno Tahun 73 The Director Of the Nanti Kita Lihat Bahwa Jerno Pond Akan Terima Apa Itu Namanya Apa Numbel Price Juga Tapi Lebih Dulu Tonegawa Itu Hebatnya Itu Yang Dijidik Oleh Jerno Tapi Numbel Price Diterima Oleh Itu Maka Kita Selan Tonegawa Quickly Emuls Hemself In Hemological Research Beginning The Experiment For Which He Was Awarded The Noble After Only Three Years Enfield Coba Tiga Tahun Belajar Hemologi Dapat Nobel Prize Recruited By Salvador Luria Tonegawa Return The United States In 1981 To Accept A Professorship At Professor Institute At The Center For Cancer Research Pindah Lagi Sekarang At MIT He Was A Howard Medical Institute Investigator From 1988 To 2009 After Shifting His Fokus To Neuroscience Cancer Neuroscience He Founded The Center For Learning And Memory Itulagi At MIT Now The McGovern Institute For Learning And Memory Peda Lagi And Has Been The Director Of The Rican MIT Center Jadi Digabungkan Rican To Jepang MIT Amerika For The Circuit Genetics 2019 And Of The Rican Brain Science Institute In Japan Menggambarkan Orang Yang Pinter Sekali Burunya Satya Dilewati Mendapat Nobel Prize Nah Disini Ya Maaf Ini Cuma Dikit Aja Menjelaskan Itu Digambarkan Mini Gen Mini Gen Cadi Itu Yang Ada Tulis V DG Recombination Disebut Mini Gen 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 Menjelaskan Gen Jin-jin yang ada 3DG, 3DG, karena masing-masing itu beda, ya. Padahal lain chain itu berbeda. Ya, berikut. Itu saja dari arah tadi. Jika jumlah kinar, kembali yang tadi ya, untuk diabetes antipodi sebanyak 10 pangkat 10, harus dipenuhi, dan dengan teori tadi bahwa sebetulnya tidak dibutuhkan 10 pangkat 10, jen, tapi cuma 2 kali 10. Matematiknya itu. Sudah kurang. Tapi menurut dunia gawa itu masih terlalu banyak jennya. Maka dia, dari penelitian itu, maka dibuatlah mini-jin tadi. Mini-jin tadi. Jadi itu. Nah, di sini. Untuk variabilitas VL, yaitu rantai ringan, terdapat jen, VK. Nah, ini mini-jin. VK dari, nah, jen itu kan ada K-ban dan Lambda di situ. VK, jumlahnya 40. Sedikit kelihatannya. Tapi kalau dikombinasi kan jadi banyak. Nah, satu sama lain itu. Lalu VL, itu yang mini-jin. Sedangkan, pada, ada GK5, jumlahnya, cuma ditemukan sedikit, VL, V, itu. Untuk variabilitas VH, jadi sekarang, pada rantai berat, terdapat kena VH51, ini kelompok-kelompok mini-jinnya, dan kena DH, D itu dari singkatan diversitas, jumlahnya 27. Kena DH, sehingga, itu-itu banyaknya mini-jin, masing-masing kelihatannya sedikit, tapi kalau dikombinasikan, itu akan mengurangi, atau memberikan efisiensi, membuat jumlah spesialitas akan meningkat. Ya, itu saja prinsipnya. Silahkan, silahkan, terus. Nah, jadi di sini, ya, nggak usah disikuti, perhitungannya, cuma di situ, ya, dari jumlah mini-jin tadi, itu spesialitasnya, bisa dicapai, 2,510 pang-6, ya, itu, hanya membutuhkan, gin, 8262, ya, ya, itu, nggak usah lah, nanti, jadi, itu cuma potensi jumlahkan, ini, dari serah kebenaran, itu sebetulnya itu. Berikut, itu yang ditemukan oleh ini. Nah, kromosom apa yang ikut, membentuk, apa itu namanya, antibody tadi, itu ternyata ada 3 kromosom yang terlibat. Nah, di situ, kromosom nomor 14, hanya, memberikan, kina, untuk rantai H, sedangkan, untuk rantai ringan, yang ada kapa dan lambdanya itu, yang kapa, terdapat pada kromosom nomor 2, dan yang lambda, kromosom nomor 2. Jadi, lumet sekali. Makanya, kalau orang tidak pinter, nggak bisa menemukan sesuatu, yang seperti kembangkan Toregawa tadi. Jadi, memang, bagi mereka yang sudah biasa, bergelut dengan, mulukur, itu mulukur. Ya, itu gampang saja, tapi sulit itu. Apakah saya sehat saja, untuk mengudahkan, prinsip-prinsipnya. Jadi, tiga, kromosom, dan terlibat. Hingga membentuk, sebuah, mulukur, anti-budi. Yang, klun-klun-klun itu, dibentuk oleh tiga kromosom. Itu adalah singkatnya. Termasuk juga, menentukan, menentukan kelasnya. Menentukan kelasnya. Selain spesitasnya, kelasnya. Dan juga, episode-episodnya lain, yang kita sebut. Itulah, pembuatan, diversitas, anti-budi. Berikut. Jadi, disini, kromosom untuk anti-budi tadi, kromosom 14, kromosom 22, kromosom 2. Untuk rancang ringan. Masing-masing berbeda, susunannya itu. Tetapi, juga mini-jin yang pakai, apa itu namanya? Nama, di, di, dan sebagainya. Itu, mini-jinnya. Yang ditemukan oleh, Tonegawa. Jadi itu, mini-jin, mini-jin. Nah, itu saling berkombinasi, nanti masing-masing, untuk membuat satu, spesitas. gitu. Ya, berikut. Nah, tadi sudah saya sebutkan, bahwa, struktur, reseptor, dari, listit B, yang pada, tadi, di, pertunjukan, apa yang namanya, youtube-nya tadi, reseptornya itu, sama dengan strukturnya. Reseptor pada, listit B. Tapi, diversitas, antibodi, dan reseptor, listit B itu, juga terdapat, pada reseptor, listit T. Ah, tambah reward lagi. Karena, kenapa? Listit T juga, mempunyai, klon. tidak usah diperhatikan, angka-angka itu, maksudnya itu, dan terbentuknya, juga ada mini-jin, ini V-jin, di-jin, di-jin, dan sebagainya. sebagainya, terjadi, random, kombinasi. Terus, bawah. Itu, baru, dicape, di bawah itu, tulisannya, adalah, jumlahnya. Resultatnya itu. Nah, masih di bawah, apa itu, yang paling bawah, masih ditambah, somatic mutism. Nah, tadi kan sudah pertama kali tadi, ini masih gemelai, ditambah somatic, menambah lagi, jumlahnya. Ini sebagai gambaran, tidak sederhana, membuat, spesitas antibody, kelas antibody, dan lain-lain, di hidupnya. Berikut. Nah, sekarang bagaimana, dengan, setelah, di pembuatan, itu, dihasilkan, produk, di produksi, antibody, setelah dilepaskan oleh, kita lihat di sini, gambarnya ini, mulai dari stem cell, yang akan membuat, bisa, ya, supaya ada gambaran, semula, itu mempunyai reseptor, bentuk, antibody M. itu, yang dari, kiri yang tidak ada, terus mana, ke bawah M. Di samping, berarti, ini, dia nantinya, akan, bisa, memproduksi. Kita lihat di situ, setelah M, D, di langkahnya, ada A. akhirnya, rewizit, yang major, atau plasmacid, atau, sel reflektor, B itu, menghasilkan, antibody, IgA. sedangkan, di atasnya, ya, itu, berbeda, jadi perubahan, yang terbuat waktu itu, tentu saja, itulah, kesibukan dari, ini, itu, menghasilkan, kelasnya itu, yang di tengah itu, untuk, IgE. Dan balik ke atas, menghasilkan, IgM. Itu, itulah, gambarannya. Yang berikut. Nah, jadi, ini, gambar ini, saya perkenalkan, sejak awal, lebih dari satu, untuk memperlihatkan, adanya, reseptor, reseptor. Ada perbedaan, reseptor dari, innate immunity, and adaptive immunity. Kita lihat, yang adaptive saja. Ini, genes for receptors, generated for, somatic recombination. Nah, Yang tadi, 10 pangkat 10, itu bisa 10, pangkat 13 sampai 24. Reseptor untuk, IPITO. Ya, tempatnya, bukan antikin ya. Antikin yang punya, IPITO. Begitu. Itu, Beda dengan, Tidak saya bahas. Ya, berikut. Ini, sintesis, rantai L, dan A. Ya, jadi, jadi, yang di atas itu, divisive, plantin. Kanon, divisive. Nah, itu, akan digabung, di bawah itu, antibody-nya. Jadi, gabung-gabungan tadi itu. Di sini, menggunakan warna-warna, supaya jelas. berikut. Ya, ini, light-chain, lambda-chain, kapal-chain, if-chain. Bagaimana membuat, yang, constant, region, itu kan, variable region kan, yang kita bicarakan dengan, mini-chain itu. Nah, pada, yang menentukan, kelasnya, itu semuanya terdapat pada, rantai berat. Yang konstan, itulah yang menentukan. Di sini, gambar paling bawah, itu biru, itu ada TH. Konstant mu. Sebenarnya masih pandang, ke kanan itu, berbagai macam. Jadi, untuk, si mu, si E, epsilon, dan sebagainya. Nah, di situ, memberikan, di pitub, yang disebut, di subtype, menentukan, kelasnya. Berikut. Tadi, saya ulangi lagi, maka mencakup, kombinasi mini-jin, yang, maka barat saja, oleh, dari kawan. mini-jin, lebih banyak lagi. Hasilnya, lebih banyak. Tapi, masih tambah, adanya, mutasi somatik, itu tadi. Ya, tadi. Jadi, bukan dari germline. Tapi, tetap ada semua, berasal, selektif ya, selektif. karena, karena yang, yang, sudah, tidak berlaku lagi, lagu-gul. Berikut. Ini, contohnya. Kalau masih ingat bahwa, tiap, asam amino itu, ditentukan oleh, tiga, gabungan dari, asam, kreatnya. Ya, C, 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 T, dan, wanin, dan sebagainya. Itu gambarnya ada di atas. Nah, jadi, tiap, tiga itu, akan buat, satu, asam amino. Di sini, yang saya kasih, angula, merah itu, hilang, atau tidak berfungsi, maka, yang dihasilkan akan bergabung, ini rekombinasi juga. Jadi itu, maka hasilnya, prulin dan, terutupan. Yang kanan, asam amino beda lagi. Baris yang kedua, atau yang tengah itu, jadi prulin dan arginin. Itulah. Jadi kira-kira, sintesis, rutin, anti-budi, sangat, umitnya. Berikut. Nah, sebagai akhirnya, terbentuknya, diversitas itu, dari berbagai, epitope yang, adikkan. Pertama, yang sangat, umit, dari spesialitas, dan terkait atas itu, baik gemelai, maupun, semantik, repotation, dengan hasil, rekombinasi tadi, juga, oleh, isotip, kelasnya sendiri. Lalu, type, ya, oleh, journal, itu, eh, sorry, bukan, journal itu, itu type. Jadi, itulah, yang membuat, keanekaragaman, dari, anti-budi. Berikut. Jadi, saya akan, saya akan, di sini, nah, ini saya tunjukkan, untuk, rekonstrator, itu ada, untuk, kelasnya, TH, U, dan sebagainya. dibandingkan, yang di atas itu, mouse, yang apa-apa, human, ya, human itu, hampir sama. Ya, berikut. Ini, pembuatan, IGM, dan, IGD. Ya, jadi itu, penetapan, isotipe, arti-budi. Ya, berikut. Nah, bagaimana, setelahnya, rekombinasi itu? Jadi, cuma, beri bayangan saja, ya, kita lihat, yang aslinya, bukan rekombinasi, yaitu, di atas, baris, di tengah itu. yang kiri itu, dikit, itu melipat. Nah, bisa ketemukan, dari yang itu. Jadi, melipat, itu. Terus, barulah, rekombinasi. Jadi, bukan pindah, ya, jadi, ada lipatan, dari DNA itu. Melipat itu. Jadi, merubah itu. Itulah, orang-orang yang ada pertanyaan tentang itu, jadi, mengapa bisa rekombinasi ada, melipat itu, jika ketemu, mana yang, harusnya, mengalami rekomendasi. Berikut. Nah, sebagai rangkuman, sebagai akhir, pindah ini. Seperitas antibody dibentuk oleh, Seperitas antibody, issue type, issue type, and other type. mekanisme, mekanisme, pembentukan, psilitas berdasarkan, teori game line, dan seleksi, managing, dari, resume, tenagawa, dan, dikambung dengan, somatic mutation, dan, rekombinasi, gila. Tidak. Saya kira, habis ya. Oke, terakhir ada. Sudah, terima kasih, atas, terakhirnya, barangkali, masih ada waktu, ya, barangkali ada pertanyaan, baik, dari webinar yang sebelumnya, silahkan. Terima kasih, Prof, atas pemamparannya, menarik sekali memang tentang antibody ini, ya, Prof. Tentang diversitas antibody, tentang struktur, dan bagaimana pembentukan antibody tersebut. Untuk dokter-dokter, mungkin ada yang, ingin ditanyakan kepada Prof, mengenai webinar ini, dan webinar yang lalu juga boleh, dok, mangga, dipersilahkan, dok. Untuk yang mau bertanya langsung kepada Prof, mangga, dok, dipersilahkan, dok. Terhadi barangkali. Enggak, Prof. Menyerin aja ilmunya gak nyampe. Tapi saya membayangkan memang begitu rumitnya, itu aja. Sebab, apa yang kita amati di masyarakat, lalu bicara antibody, tapi kalau tidak dibuka begini, akan mengubah sikap-sikap mengenai antibody. Bisa gak, dokter Hadi? Iya. Itu saja, setidak. Keinginan saya itu, supaya itu jangan terlalu mudah. Lalu antibody itu sama, semua itu kalau tidak ada paparan, ya tidak ada antibody. Itu yang seluruh webinar yang tentang respons imun, nanti kita akan lanjutkan tentang respons imun pada imunisasi dan vaksinasi supaya aplikasinya itu nanti. Maka mohon kalau ada peran, supaya udah Hadi. Dijik saja. Prof. Hardi. Terima kasih, Prof. Subowo. Terima kasih, Prof. Selalu bersemangat untuk menghadiri diskusi ini, Prof. Biasanya mau menyanyi Tante Ruli. Hahaha. 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 Saya mau itu saja Prof. Prof. Subowo. Bangga, bangga, Prof. Tentu ini, IgG antibody molekul itu kan mempunyai dua identical antigen combining sites, betul nggak, Prof? Dua, ya, sepasang. Sepasang itu kan. Ya, kiri-kanan itu. Ya. kadang-kadang ada salah pengertian bahwa IgG antibody molekul itu mengalami evolusi pada inveter berata. Betul, Dua? Ya, evolusinya itu mulai dari paling mudah, pisess, ya, terus mulai reptil kan, begitu terus. Itu memang sudah ada apa itu namanya, bahan-bahan yang akan berkembang jadi lengkap IgG itu. Memang itu ada buku saya mungkin ada gitu, beda sekali gitu. Ya, yang paling lengkap tentunya manusia. Itu saja. Jadi, jinnya itu sudah disediakan sebetulnya. memang ada evolusi. Evolusi, ya. Sedangkan ada lagi, Prof. Ya, ada lagi dari Dr. Susan, Prof. Jika antibody COVID semakin menurun, sedangkan sel memori, apakah akan tetap ada selamanya? Itu pertanyaannya, Prof. jadi itu kembali setunya dasar-rasanya sudah kita bahas di webinar yaitu responsimin. Memang responsimin harus betul-betul difahami. Bahwa setiap responsimin didahului dengan pengenalan yang non-sansi atau tidak. Baru terjadi responsimin. Dengan prosesnya itu berbeda antara responsimin adaptif dan initnya. Berbeda pula dengan umural dan seluler. Itu hanya dibedakan efektornya saja. Itu sudah saya bahas. Nah, setiap responsimin, saya cerita tentang linksit B saja, semuanya sama-sama gampang lah, maka linksit B itu pertama diaktifasi oleh epitope antihid. Yang tadinya masih tidur, masih naif, maka dia akan membesar, siap-siap untuk proliferasi. Itu dulu. Proliferasi. Sehingga, salah cukup banyak, maka mereka mengalami diferensiasi. Jadi apa? yang itu menjadi sel efektor yang disebut prasmasit atau prasmasel yang menghasilkan antibody sebagai efektornya. Sehingga diferensi yang lain yaitu menjadi memuli sel. Apa bedanya memuli sel dengan prasmasit? prasmasit sudah tidak butuh reseptor. Karena sudah jadi tidak sedangkan di bentuk yang saya memuli itu hanya mengganti naif sel tadi kan sudah mati, sudah berubah. Hilang sudah. Maka seringkali ada buku menanggalkan bahwa yang naif itu virgin, masih gadis. Sudah diwasa yang mempunyai reseptor yang sama terhadap episode yang sama. Untuk apa? Di kemudian hari, ini sangat bermanfaat jika terpapar lagi episode yang sama, karena reseptor yang sama, maka terulang lagi responsimin yang terbentuk reseptor, eh sorry, efektor sel dan memori sel. Kedua, tadi pada video juga untuk menghasilkan aktivitas dibutuhkan T-Hilber pada responsimin juga sama-sama akan terbentuk yang sama, juga ada T-Memory. Jadi, kalau tidak ada T-Memory, maka yang B-Memory itu tidak bisa langsungkan menghasilkan efektor di gadisnya. jadi, selama itu, selama masih ada penyebab mengaktifkan antikin, terjadi resum, itu penggangannya itu. Nah, pada infeksi apapun, tentu saja yang mempunyai misi utama antibunia untuk menghadapi matuhin itu. Jadi, itu itu. Kalau antibuniannya banyak, ya sisa. Kedua, yang biasa diukur itu adalah bukan menggambarkan kurva yang tadi, kurva antibunia itu, bukan menggambarkan jumlah antibunia yang diproduksi, bukan. Yang diukur adalah antibunia yang bebas, yang tidak bereaksi dengan antigen dari patuhin. Itu tidak. Jadi, kadangkali itu yang belum jelas. Kedua obat di kamarnya komputer, sama kubnya itu. Di situ itu ada yang bagus kubnya kandungban. Itu probiotik. apakah sudah jelas, dok, apakah ada lagi yang mau ditanyakan kepada Prof? Bukan, saya tadi. Dokter Ruli, tolong di-mute, dok. dokter sekalian, apakah masih ada yang perlu dipertanyakan lagi tentang materi-materi hari ini dan hari kemarin, dok? Prof. Prof Subowo, dokter Linden, saya boleh bertanya ya? Mungkin, tidak. Persilahkan, Ini kan kita sudah mengikuti webinar kelas-kelas Prof. dari webinar pertama, sekarang sudah 7B, tinggal terakhir nanti minggu depan webinar 8. Dari semua yang Prof sudah jelaskan kepada kami, kita semakin paham dan semakin belajar tentang sebegitu detailnya proses respons imun sampai segitu detailnya. Kalau misalnya, boleh saya tanyakan sedikit ya Prof, kalau misalnya untuk membuat respons imun itu lebih baik ya? Karena respons imun setiap orang kan berbeda ya? Saya dengar bahwa pengaruh dari konsumsi vitamin D atau misalnya kecukupan asupan makanan untuk protein ya? Karena kan antibody itu kan diproduksi juga dari protein ya Prof. Apakah itu memang berpengaruh Prof? Karena kita kan dokter-dokter klinis ya, maksudnya di lapangan. Jadi kita bisa mengimbau juga kepada pasien-pasien kita. Jadi jawabannya saya begini. Memang banyak pertanyaan. Bagaimana meningkatkan sistem imun kita? Saya bingung menjawabnya itu. Karena apa? Banyak yang terlibat di dalamnya. Apalagi struktur produksi antibody. Justru antibody kan bukan masalah pengenalan saja. Si tukin yang begitu banyak ya. dan apa yang dikatakan oleh dokter klinis ini. Semuanya itu berbentuk protein. Jadi memasukkan protein itu nomor satu ya. Nomor satu. Ditambah bahwa ada sistem-sistem lain yang mendukung yaitu probiotic itu kan juga mendukung vitamin dan sebagainya. Nah sebetulnya itu perlu kita kembangkan lagi. Karena ternyata juga bahwa bahan-bahan yang mendukung itu juga dibantu oleh mikroba-mikroba yang ada dalam itu. Sebetulnya itu. Tapi saya kira di sini bukan tempatnya itu nanti. Itu yang mendukung ya. Tapi bukan langsung itu. mendukung memingkatkan. Saya kira butuh. Jadi semua memang protein itu saja. Karena semuanya antibody protein sudikin protein reseptor protein itu begitu saja. Ya protein itu makanya Pak Komen itu spesialisasi tentang protein nanti kapan-kapan kita membentukkan protein pun ada gangguan. kalau melipatnya salah ya tidak jadi. Antibody melipat-lipat kalau tidak melipat ya tidak jadi. Itu kalau kita berpikir ke arah sudah mulukuler. memang dokter ada pertanyaan. Terima kasih dokter Grace ini ada pertanyaan lagi susulan dari yang tadi dari dokter Susan dan Prof berarti pemeriksaan antibodi kuantitatif meningkat setelah booster vaksin COVID apakah ada kaitannya dengan antibodi COVID atau antibodi umum segitu bro pertanyaannya. Tadi nomor satu itu pertanyaan. Kalau kita mati sebenarnya akan dibicarakan di webinar akan datang yaitu vaksinasi. Penting karena kebingungan saya kalau yaitu mulai dari dalam pikiran kita apa produksi antibodi itu apa yang terpapar. Nah disitu yang terpapar itu vaksinnya atau patuhinnya itu saja gampang kan. Sangat mudah. Jangan dipersulit sendiri. Kalau vaksinnya ya antibodi terhadap vaksin. Begitu. Kalau kita terpapar oleh patuhin antibodinya itu. dan itu sudah dipriksa. Nah maka kalau yang tadi jadikan booster yang kedua. Booster itu mas yang bekerja kenapa kok si booster tadi sudah diterapkan bahwa saya memilih lah. Saya memilih yang diharapkan. Makin banyak makin baik. Jadi kalau boosternya itu diberikan pada terlalu cepat sedangkan masih ada antibodi anti-vaksin maka anti-vin yang baru dimasukkan akan bereaksi dengan antibodi yang pertama sehingga bisa mengurunkan kata kutip lusis dari antibodi jadi vaksin yang kedua makanya harus lebih lama lebih lama gak apa-apa mengapa karena saya memilih hidupnya lebih lama dari antibodinya satu itu vaksinasi itu untuk apa sih profilaksis harus setuju dulu itu profilaksis itu bukan dibutuhkan segera beda dengan terapi betul gak kalau diabetes vaksinasi selalu mengikirkan antibodi berarti menganggap profilaksis itu terapi itu saja betul gak itu antibodi itu terapi maka nanti dalam imunoterapi itu apa bedanya imunoterapi dengan profilaksis profilaksis selalu biasanya sasar memori antibodi walaupun punya kita sendiri kalau sudah tidak ada yang terangkap akan habis juga karena itu protein mengalami degenerasi mengalami katabolisme sama saja antibodi yang tidak diperlukan pasti dibersihkan dari sistem kita Dr. Susan ya bisa panjang gak prof oh mangga dokter dini mangga mangga dokter dini mohon izin prof kalau saya mau bertanya lagi ini berkaitannya dengan tadi untuk pemberian vaksin tadi yang akan dibacarakan pada webinar yang akan datang tapi kalau seandainya seseorang itu mengharapkan dia tetap stabil dari protein yang dimiliki untuk tubuhnya sebagai menjaga sistem imunnya itu bagaimana cara-cara kita yang sudah maksudnya sudah parobaya untuk menjaganya tetap tapi kan tadi prof katakan dia akan kalau tidak dipakai akan lama-lama berkurang nah bagaimana menjaganya seperti itu tidak itu memang suatu yang fisiologis gak bisa ditambah sekali lagi dijaga bagaimana menjaga gak bisa karena tidak diputuhkan akan mengalami katabolisme yang hidupnya panjang yaitu sel sel itu juga sel memori saya bayangkan seperti antibiotinya dalam kapsel kalau ada yang datang antigen baru-baru dibuka kapsulnya keluar antibioti jadi seorang yang mengalami vaksinasi ya alhamdulillah bahkan berban tidak ada antibioti anti-covid gitu karena tidak terserang gitu gak apa-apa gitu jangan mengalami antibioti lagi gak ada itu prinsipnya semua itu prinsipnya jadi kalau seandainya seseorang itu dia bisa berusia panjang seperti prop itu kiat-kiatnya apa ya prop itu beda lagi itu resepnya yang punya yang menciptakan saya resepnya bukan saya barangkali mungkin kita jadi pola pikirnya harus positif kita kan seperti yang diajarin pada meditasi harus berpikir positif kita juga berdamai dengan lingkungan dan juga saling mendukung sesama dan bersyukur kita jangan lupa itu barangkali betul sangat setuju saya ya insyaallah ya dok masyaallah ya dok semoga selalu sehat Prof dan kita semua sehingga Prof masih bisa terus memberikan ilmu kepada kami ya Prof semoga selalu sehat terima kasih dokter Dini atas pertanyaan-pertanyaannya dok mungkin ada lagi yang mau sharing dokter selamat sore dokter Ruli mungkin ada yang mau di sharing kan dok dokter dokter sedang punya kesibukan yang lain bagaimana Prof sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya iya iya mangga mangga oh Ros Hardi mangga mangga dok dok dokter Ruli tidak bertanya jadi yang tua-tua ini bertanya jadi ini bertanya not light reseptor selalu contoh dari pattern recognition reseptor bukan bukan namanya bukan light reseptor bukan light struktur polipeptide oh iya iya bukan light light itu kan ada di dalam antibody terdapat dua macam polipeptide yaitu light chain and heavy chain karena light yang cukup maka ringan sedangkan yang membuat FAB gabungan antara VH dan VL dua-duanya yang menangkap di pituk itu saja memang polipeptide itu kan 85% kan dari itu oh iya karbohidrat kan kecil kan betul betul kan sudah saya tunjukkan gambar-gambarnya pada VL betul ada lagi pertanyaan lagi sekarang ini kan banyak sekali vaksin kan license vaksin itu apakah betul itu mengandung lebih dari satu imunogenic epitope maksudnya imunogenic epitope apa karena vaksin itu kan bukan monoclonal epitope tidak bisa boleh ambil satu misalnya dari spike dari epitope itu kan beberapa epitope gitu jadi yang diboleh juga monoclonal anti-poly juga tergantung yang dimasukkan kita yang banyak sekali epitope mungkin 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 nanti kalau jika ada webinar akan datang kita melihatkan juga terutama saya lihat bahwa banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh pada hasil vaksinasi saya tunjukkan faktor-faktornya apa itu ada jadi jangan sampai selalu yang disalahkan itu vaksinnya itu itu nanti ada bukan saya mengatakan saya ambil dari referensi itu semuanya jadi dari tubuh manusia sendiri ya betul ada genetik sedangkan di dunia ini tidak ada yang sama genomnya itu saja dan lifestyle-nya lifestyle-nya juga tidak sama banyak sekali lingkungannya semuanya itu tadi tidak ada semuanya lalu larinya ke vaksin yang salah itu saja saya akhirnya ini sudah lewat hampir satu jam terima kasih Prof atas hari-hari ini terima kasih dokter-dokter sekalian atas antusiasmenya untuk selalu menghadiri webinar-webinar imunologi Prof terima kasih banyak dan kita akan nantikan webinar yang akan datang ini gongnya dari webinar-webinar imunologi yaitu tentang vaksinasi dan imunisasi dinantikan ya dok nanti kita akan mengadakan pengumuman di grup kapan waktunya terima kasih banyak dok atas perhatiannya terima kasih banyak atas ilmunya hari ini untuk menutup saya serahkan kembali kepada dokter grace dokter grace dipersilahkan dokter ya terima kasih dokter linlin terima kasih kepada prof subowo semoga paparan prof pada hari ini dapat memudahkan kita semua dalam memahami ilmu imunologi yang sangat luas dan sangat dalam ilmu imunologi ini memang tidak mudah tapi kita yakin dengan bimbingan prof subowo kita dapat belajar memahami sedikit demi sedikit semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan yang sehat prof subowo juga dalam keadaan yang sehat terima kasih kepada dokter linlin yang telah membantu acara dengan sangat baik dari awal hingga akhir kepada juga semua panitia yang terlibat dan tim IT yang sudah terlibat terima kasih untuk dukungannya hingga webinar-webinar dari prof subowo ini dapat berjalan dengan baik insyaallah kita akan bertemu kembali pada acara webinar yang selanjutnya webinar ke-8 kurang lebih 2-3 minggu yang akan datang dengan tema yang ditunggu-tunggu jangan sampai ketinggalannya yaitu respon imun dalam vaksinasi dan imunisasi jadi nanti kita akan umumkan di grup lagi seperti biasa tanggal untuk webinar ke-8 jadi mohon perhatian Bapak Ibu selalu rajin untuk lihat grup bila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan boleh disampaikan di grup nanti Prof akan menjawab dan dibantu dengan tim dari Unjani selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta sehat selalu tetap melaksanakan prokes sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan webinar siang hari ini selamat sore sampai jumpa dalam webinar berikutnya terima kasih Prof. terima kasih Dr. Rini terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Dr. Ruli. Prof. Haji. Dr. Ida. Terima kasih, Prof. Apa kabar, Pak, Bang? Terima kasih, Prof. Dr. Ruli. Sehat-sehat, Do. Salam sehat semua Salam sehat Amin Amin Ikan belidah gak boleh jadi pepe lagi Itu gimana ya Lalu Deter Dini tadi minum apa Oh itu